Berkumpul pada hari ini dalam suasana yang seharusnya penuh dengan optimisme, dengan keyakinan akan masa depan yang cerah. Kita bangsa yang harusnya bersyukur, kita diberi karuniah oleh yang maha kuasa kekayaan-kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi, saudara-saudara sebagai wakil-wakil rakyat, saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin politik, kita semua harus juga punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin dengan benar, untuk memimpin dengan baik. Para pemimpin harus berani menghadapi kesulitan. Para pemimpin harus berani menghadapi kenyataan. Ada kecenderungan bangsa kita, kita harus akui. Banyak di antara bangsa kita yang suka menghindari kesulitan. Saya berharap pemimpin-pemimpin muda dari PKB tidak akan takut untuk menghadapi kesulitan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan. Kita harus berani menatap wajah kita sendiri di cermin. Kita harus berani koreksi diri kita sendiri. Dan di tengah karuniah yang berlimpah-limpah, yang luar biasa, yang tidak bisa diduga, yang menjadi sumber daripada rasa iri bangsa-bangsa lain, kita juga harus mengakui kelebihan dan kekurangan kita. Saudara-saudara, Saudara-saudara sekalian, di tengah kekayaan yang berlimpah, kita harus akui bahwa kita sebagai bangsa punya kekurangan dalam mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kita harus berani mengakui banyak kekayaan kita yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, tidak sampai ke rakyat. maaf, saudara mengundang saya bicara, saya bicara apa adanya. mungkin saudara-saudara sudah mengerti Prabowo Subianto, kalau berani mengundang Prabowo Subianto harus berani mendengar yang gak enak-gak enak. Betul. Saya bisa di sini, bisa berdiri di hadapan saudara-saudara, saya bisa janji apa saja yang saudara senang, ya apa, pipit saya akan segera ganti. Bisa. Benar kan? Langsung saudara sumringah kan? Saudara-saudara, sebelum itu, saya harus mengatakan, kita sekarang harus menjaga kekayaan kita. kita harus mengurangi kebocoran-kebocoran itu. Masih terlalu banyak korupsi di Republik ini. Benar. Jadi, saya benar-benar gembira hari ini diundang oleh saudara-saudara, karena itu yang saya inginkan, saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Untuk bersama-sama kita bersatu, kita kompak, kita akan mengolah, akan mengelola, akan menjaga kekayaan kita, supaya, supaya bisa dinikmati, dirasakan kebutuhan oleh rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, masih terlalu banyak rakyat kita yang berada dalam keadaan miskin. orang Indonesia ini selalu pintar cari istilah yang enak didengar. Dia bukan miskin, dia prasejahtera. berharap meningkat ke kelas menengah. Aspiring middle class, itu istilahnya itu, istilah ilmiahnya itu. Aspiring middle class, dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah. apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia ada miskin. Pinter aja itu, banyak ya. Orang-orang akademis itu bukannya bilang miskin ya miskin. enggak enak. Tapi kita sebagai pemimpin, kita seberani lihat itu. Kita seberani lihat kesulitan. Bagaimana kita atasi. Masih ada banyak anak-anak yang lapar. Berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini. semua anak-anak termasuk yang di pesantren sudah sekalian. Jadi, masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi, untuk mencari popularitas. Tidak. Ini masalah strategik. ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kalau anak-anak kita kurang gizi, dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas. Jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun, dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat. Jadi, masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Rakyat kita sekarang sangat memerlukan pekerjaan. untuk itu hilirisasi semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia. Dan saudara-saudara ini adalah masalah manajemen. Kita ternyata kekayaan kita sangat besar dan dalam waktu dekat kita akan mengkonsolidasikan semua kekayaan kita. Mengkonsolidasikan dan mengawasi, mengontrol dan memanaj kekayaan kita supaya kekayaan kita tidak tercecer, tidak dirampok, tidak dicuri, dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian saudara-saudara saya optimis Indonesia bisa menjadi kuat walaupun keadaan dunia sangat tidak menentu. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan, sangat rawan. ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan menurut saya sikap-sikap yang tidak arif. Tadi disampaikan oleh Pak Muhymin, kita perlu toleransi, kita perlu kearifan, kita perlu suatu suasana yang saling menghormati, bukan saling memaksa kehendak sendiri, tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri. Kita lihat di depan mata kita, tiap malam kita lihat, bagaimana rakyat tidak berdosa, ibu-ibu anak-anak dibantai, dibom, bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah ratusan ribu. Dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Saudara-saudara, Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi, kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar, dunia dalam keadaan yang tidak baik. Indonesia, kita bersyukur bahwa kita sekat ini menikmati keadaan damai. kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom. Kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah. Kita bersyukur kita masih masih punya suatu negara di mana partai-partai yang berbeda bisa duduk, bisa bicara, bisa tukar-menukar pandangan. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda, bisa kerjasama. Terima kasih.